. Bergambar Dewa Yunani, uang logam pertama di dunia dicetak tahun 600 sebelum masehi. Koin pertama di dunia dicetak oleh kerajaan Lydia Kuno. Koin ini berbentuk gumpalan logam dengan stempel dasar, lalu berkembang menjadi karya seni yang indah dengan logo atau stempel tokoh-tokoh dari mitologi Yunani. Lydia adalah kerajaan Anatolia yang erat kaitannya dengan Yunani Kuno. Orang-orang Lydia dan Yunani menyembah dewa yang sama, seperti yang terlihat dalam koin atau uang logam mereka. Koin ini dibuat sebagai sarana untuk pengesahan pembayaran, ketika meningkatnya kompleksitas perdagangan antar manusia sejak 600 sebelum masehi. Koin Lydia menjadi koin resmi kekaisaran Lydia, yang berkembang selama bertahun-tahun sebelum jatuh ke tangan kekaisaran Persia. Koin paling awal dari semua yang ada di planet ini diakini berasal dari sekitar paru kedua abad ketujuh sebelum masehi, pada masa pemerintahan Raja Aliaz, yang berkuasa dari 619 hingga 560 sebelum masehi. Sejarawan numismatik setuju bahwa koin Lydia adalah koin pertama yang secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah dan berfungsi sebagai model untuk hampir semua koin berikutnya di mana-mana, dikutip dari laman Greek Reporter. Tidak seperti token lain, atau barang yang digunakan dalam barter, koin dikeluarkan oleh otoritas pusat atau pemerintah. Tentu saja, koin dapat dibuat dari bahan apapun, tetapi karena kebutuhan daya tahan, koin dibuat dari logam sejak periode ini dan seterusnya. Ketika terbuat dari logam mulia seperti emas, uang logam memiliki nilai intrinsiknya tersendiri. Uang logam juga mudah dibawa, dan sulit dipalsukan. Dalam karyanya berjudul The Coinage of Lydia and Persia, sejarawan Barclay V. Head mengakui, semangat aktivitas komersial yang dimiliki penduduk asli Lydia, terletak di dekat Bosporus dan Hellespon, yang menghubungkan Laut Hitam ke Laut Aegea. Tidak mengherankan jika Kekaisaran Lydia bahkan sejak akhir abad ke-7 dan awal abad ke-6 sebelum Masehi bangkit menjadi kekuatan komersial.